hai oke ya teman-teman hari ini kita ada produk dari bareton lagi dan ini speaker aktif speaker aktif yang jenisnya buat monitor ya buat monitor bisa dan ini belum ada bluetoothnya dan untuk serinya sendiri ini dt5 A15 30 Pro jadi tipenya bt-a15 30 Pro ini ukurannya besar ya di sini ada Twitter Twitternya ukuran 34 mm atau kurang lebih satu setengah in dan wafernya ini ukuran 15 ukuran 15 in dan ini grillnya kuat banget ini ketutup ya dan ini untuk lubang anginnya ini power pertama 300watt dan ini bisa mengeluarkan power maksimal 800watt dan ini terbilang kencang suaranya untuk ukuran dan boxnya ini besar banget ya ini boxnya besar dan di bagian samping seperti ini ya ini bagian samping sisi kiri kalau dari belakang itu ada handle kalau yang bagian tengah itu enggak ada handle nya oke ya ini untuk tampilan bagian belakang dan sisi bagian samping sebelah kanan serta ini sudah bisa pasang tripod jadi teman-teman kalau mau pakai tripod bisa dan ini buat ground body panggung buat monitor juga bisa ya ini bagian sampingnya seperti ini jadi buat teman-teman kalau mau digunakan buat ground cuma ini belum ada kaki-kaki di pinggir kalau ground itu kebanyakan kan floor buat floor ya buat floor itu kebanyakan tidur posisinya dan ini ada tempat baut ya teman-teman ini ada tempat baut ini biasanya buat digantung udah disediakan atau di atas ini teman-teman bisa pasang bracket baut gantungannya udah ada dan ini patent ya Hai serta untuk bagian amplifier nya ini ya ini ada pendingin tapi pendinginnya ini Hai kurang besar ya enggak terlalu besar banget dan ini untuk serinya bt-a-1530 pro 800 Watt tapi minimal power atau minimal dayanya dia butuh 300 Watt disini ada mic input Akai Canon atau SLR ya dan lain input avi atau RCA dan ini sama lain output SLR dan ini volume master ada pengaturan bass juga middle 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 dan treble jadi ini lebih lengkap daripada 15 rae kalau 15 rae bisa bluetooth tapi pengaturannya nggak lengkap disini ada line input dan ini mic input masternya udah ada ya line input dan mic input dan untuk power on off nya ada disini Hai dan juga ini untuk AC nya Hai nanti saya akan tes langsung menggunakan ini ya teman-teman dan saya akan tes untuk fungsi mikrofonnya juga nanti teman-teman bisa dengerin dan saya akan tes satu-satu dari bass nanti ketika saya cek sound musik saya akan tes satu-satu bass middle dan treble nya nanti seperti apa ya hai 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 oke teman-teman ini mau kita tes dulu untuk kualitas dari di mikrofonnya nanti buat teman-teman bisa tahu ya untuk fungsi mikrofonnya jika digunakan langsung tanpa menggunakan mixer tapi kalau speaker seperti ini lebih diprioritaskan menggunakan mixer ya dan ini kita pakai mikrofon dari soundbed ZR8 ini mikrofon paling safety ya menurut saya mikrofon paling safety pengamannya dan ketika kita menggunakan mikrofonnya langsung ini diusahakan bass di pengaturan dan spekernya dikecilin ya karena ini demongnya besar di satu dua dua cik o se lu satu dua oke ya ini untuk kualitas mikrofonnya oke ya teman-teman dan ini mikrofon atau kualitas dari mikrofon dari speaker ini dan kita pakai mikrofonnya punya soundbed ZR8 ini ya ini bersih banget jadi suaranya tuh flat dan bener-bener real suaranya tak ada di sini satu dua Gisti satu dua tiga satu dua tiga ce ce show ini bedanya cuma karena tidak ada efek eho Manchester teman-teman gunakan efek ewo ini lebih enak lagi suaranya dan sama ya kalau teman-teman mau menggunakan ini mau matikan ketika nada tinggi itu harus dikecilin dulu supaya enggak dengung ketika ditarik kecuali teman-teman menggunakan mixer kalau menggunakan mixer itu enggak masalah nanti yang proteksi dari mixernya ini contohnya seperti itu ya jadi teman-teman jangan dibiasakan nanti saya akan tes untuk itu ya teman-teman saya akan tes untuk bass treble dan middle-nya saya akan naikin saya akan matikan dulu semua nanti saya akan naikin satu-satu selamat menikmati 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 enak daripada Max 15rc ya untuk karakter bassnya sendiri dan dengan box yang sebesar ini pasti suaranya akan lebih menggelegar ya dibanding yang Max 15rc walaupun harganya lebih mahal Max 15rc tapi kalau untuk Max 15rc itu decibelnya dia udah 98 jadi suaranya bencang dan kalau untuk yang tipe ini saya bacakan saya lupa tadi enggak bacakan ke teman-teman dan untuk tipe ini untuk tipe ini ini power pertama itu 300 watt dan untuk Twitternya sendiri ukuran satu setengah in dan hopernya ukurannya wawrnya ini ukurannya 15 in dan wawr magnetnya 60 oz 170 mm voice coil tiga in frekuensi 40-20 kHz serta sensitif 92db ini impedance 8 ohm dan power minimalnya dia butuh 300 watt dan untuk SPL memang kalah apa decibel memang kalah tinggi dibanding yang 15rc kalau 15rc itu 98 decibelnya dan kalau untuk ini 92 decibelnya ya oke buat teman-teman yang mau order ini stoknya terbatas nanti teman-teman bisa langsung Hai order di toko man saya nanti konfirmasi dulu karena ini produknya baru ada dan saya belum iklanin mungkin setelah ini baru langsung saya iklanin ya hai 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 Terima kasih.